Selamat menikmati 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 Apakah itu bisa replace dari kita makan hari minggu itu jadi problem oleh sebab itu akhirnya saya memutuskan saya baca Roma sampai Thessalonica saya sendiri nih saya enggak bicara tentang satu gereja AGF enggak ya untuk saya pribadi saya memutuskan saya ambil buku kosong isinya kosong, 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 dan alkitab, udah, saya singkirkan semua referensi-referensi, karena posisi terbaik untuk kita belajar adalah posisi tidak tahu apa-apa, jadi saya lupakan segala bentuk doktrin yang pernah saya ketahui, bahkan tentang grace. saya baca aja Roma, terus, 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 saya menemukan satu hal, ya kan, ini contoh, saya cerita sedikit contoh, tapi bukan itu esensi kotbah hari ini, tapi saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, pada waktu saya baca 1 Korintu 11, ya hari ini kita banyak buka ayat, tapi ayatnya itu bahasa Indonesia semua, karena saya lupakan dulu ini bahasa aslinya apa, terus saya lihat lagi Ibrani, apa namanya, Yunani dan segalanya, kan biasanya begitu ya. oh ternyata itu bless banget, ternyata itu artinya begini, bagus sih, bagus ya, tapi kali ini saya benar-benar baca sebagai orang awam, kenapa saya melakukan itu, karena saya bayangkan begitu banyak jemaat yang awam Bapak-Ibu, tidak secanggih kita, mengoperasikan digital, ya kan, cari bahasa asli segala, bagaimana dengan ibu-ibu tua, bagaimana dengan orang yang tidak ada latar belakang Kristen, bagaimana mereka yang pendidikannya tidak tinggi, apakah mereka tidak bisa diberkati dengan sesimpel dia baca Alkitab, oleh sebab itu saya baca normal saja, saya buat catatan tanpa kaitan dengan apa namanya, doktrin, Bapak-Ibu, ini saya buat catatan begini, Roma 1 sampai, sampai Thessalonica, catatannya itu ayat 1, Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil, ayat 2 sampai 4, Injil yang semula sudah dijanjikan tentang anaknya diperanakan dari keturunan doktrin, dan seterusnya, enggak ada maksud untuk mencari-cari doktrin, enggak, saya lakukan saja, ini saya kasih contoh waktu saya masuk ke 1 Korintus 11, ayat 17, bisa dibuka? 1 Korintus 11 ayat 17, ini contoh saja ya Bapak-Ibu ya, bicara tentang perjamuan, perjamuan kudus, tadi kita barusan melakukannya, nah ternyata saya coba bayangkan apa yang terjadi pada saat itu, jadi kita kayak baca cerita silat nih, cuman bagusnya adalah dulu saya suka baca cerita silat Kopingho, disini ada yang suka baca Kopingho, cerita silat, kalau kita baca cerita silat itu kayaknya asik banget sampai kita membayangkan itu kita berpihak sama si pemeran utamanya, si pendekarnya, tapi setelah kita tutup bukunya, oh ini realita, enggak bisa kayak gitu, ilmu meringakan tubuh, terbang sana terbang sini, waktu kita tutup bukunya, itu kayaknya itu impian, mimpi-mimpi, enggak benar, enggak real, betul ya? Nah, waktu saya baca tulisan Paulus beda, saya bukan berpihak sama Paulus kayak pendekar, enggak, saya membayangkan kita ini seperti kayak dia, Waktu kita tutup bukunya, ini realita, dan itu juga realita, kita hidup di dalam firman, amin? Kita enggak sedang membaca sesuatu yang tidak bisa, tidak mungkin, enggak, apa yang Paulus lakukan itu mungkin, ya kita dapat gambarannya dari Alkitab, waktu kita menghidupinya itu namanya manifestasi, Kebenarannya sudah ada, Kristusnya sudah tinggal di dalam, tapi enggak kelihatan, itu yang buat frustrasi Bapak Ibu, jujur aja, itu sangat frustrasi, ini jenis kotba yang berbeda ya, artinya kondisi seperti itu membuat kita itu berpikir, loh bukannya saya enggak tahu, saya sudah tahu ini kebenaran, ya saya dalam Kristus, Kristus dalam saya, sudah tahu, itu sudah final, saya sudah percaya seperti itu, tapi kenapa belum-belum juga, nah itu, itu masalah manifestasi, saya pernah ikut seminar, yang ngomong itu ahli gym, dia bodybuilder, dia katakan begini, semua orang itu punya six pack, percaya? memang, memang semua punya, cuman enggak semua kelihatan, kenapa? ketutup lemak, contoh ya, kalau bisa di cut, maksudnya lemaknya di cut, bukan video, ya artinya, kalau kita buang lemak itu, six pack-nya kelihatan, tapi kalau kita enggak buang lemak itu, bukan berarti enggak ada six pack, cuman enggak kelihatan, seperti itu, Kristus ada dalam kita, sebenarnya ada, tapi ketutup apa? ketutup diri kita, ketutup apa? ketutup keinginan kita, ketutup apa? kedagingan kita, ketutup apa? kehendaknya kita, Kristus ada? ada, tapi enggak termanifest, itu yang jadi masalah besar, sehingga kita menghabiskan waktu begitu banyak, kita mencoba mendapatkan dosis lebih tinggi, untuk supaya Kristusnya lebih nyata, kan gitu, jadi saya sarankan Bapak Ibu disini, karena saudara adalah saudara-saudara saya juga, jadi saya sarankan, bacalah Roma sampai Thessalonica, kembali ulangin Pastor Paul, tapi dengan catatan kita itu sebagai orang awam, nah disini saya mau coba kasih contoh, dalam peraturan-peraturan berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan, next, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal ini sedikit banyak, aku percaya, ya Paul sudah tahu ini, apa yang terjadi di Korintus, dan mereka sering ketemu dan kumpul-kumpul, dan waktu kumpul-kumpul bertengkar itu, dan biasanya kumpul-kumpul ada makan-makan, coba kita lihat, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul, sebagai jemaat ada perpecahan, next, oke, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji, ya, bagi Paulus terjadi pun perpecahan, itu bukan masalah besar, tapi masalah berikutnya lebih parah, ya, next, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, mereka makan itu, tapi bukan perjamuan Tuhan, next, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, ceritanya potlah kayak mereka ya, bawa makanan sendiri, mereka makan dulu, sehingga yang seorang lapar, dan yang lain mabuk, bayangin itu suasananya, mereka kumpul-kumpul, bawa makanan, makan-makan, ada yang kaya, makanannya enak, ada yang miskin, bahkan gak bawa makanan, jadi ada yang tidak makan, lapar ya, dan ada juga yang mabuk ya, next, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, bayangkan suasananya kacau balau begitu ya, mereka memang kumpul sih, bukan gak kumpul, mereka kumpul, mereka kumpul sebagai jemaat, mereka makan-makan bersama, bagus ya, bagus, tapi apa yang terjadi? Berikutnya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu? Nah ini ayat mulai dipakai untuk perjamuan kudus. Saya melihat sebagai orang awam, ayat-ayat ini, Paulus tulis itu adalah keadaan jemaat di Korintus. Bukan spesifik mau bicara perjamuan kudus. Gak spesifik sebenarnya. Tapi bolehlah, gak masalah kalau kita ambil pun, pick up sebagai ayat perjamuan kudus. Silahkan. Tapi ada satu hal yang membuat saya merdeka. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Next. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oleh sebab itu kita mengatakan, setiap kali kita mengambil perjamuan, buatlah ini sebagai peringatan akan Kristus. Amen. Bahwasannya, saya sudah ambil bagian yang paling kudus dari Yesus, dan itu sudah menjadi bagian hidup saya, maka saya ingatkan diri saya bahwasannya, ini adalah Kristus, bukan saya lagi. Bukan aku lagi. Begitu ya. Luar biasa. Itu memang perjamuan. Tapi, next lagi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh daraku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah. Yesus sendiri pernah mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan, daraku adalah benar-benar minuman. Kenapa kita ribet-ribet menganggap ini hanya pada saat perjamuan kudus? Berapa kali sehari kita makan? Karena roti itu ibarat nasi bagi mereka, anggur bagi mereka, ya bagi kita air minum. Sesimpel itu. Pada saat mereka makan dan minum, seharusnya mereka mengingat akan Yesus. At least, Anda punya kesempatan tiga kali perjamuan kudus. At least Anda punya tiga kali mengingat akan Kristus, Bapak Ibu. Halo. Saudara, pasti enggak skip kan? Bahkan ada beberapa di antara kalian yang lima kali sehari kan? Seperti saya ya. Waktu ngemil, wah ini tubuh Kristus. Darah Kristus. Aku mengingatkan diriku akan Kristus. Ini adalah tentang Kristus. Saudara, bayangkan hidupmu betapa bedanya. Hanya sesimpel begitu. Ini contoh. Contoh waktu saya baca satu Korintus. Enggak ada doktrin kan? Kalau berdasarkan doktrinnya, ini enggak bisa diterima. Masa sih maksud pastor, setiap kali kita makan nasi itu kayak perjamuan gitu. Mengingat akan Kristus. Itu kan nasi, bukan roti gitu loh. Itu dipermasalahkan. Kalau doktrin. Tapi kalau kita baca sebagai orang awam, kita diberkati begitu saja. Sesimpel itu. Hanya sesimpel makan dan minum, kita mengingat akan Kristus. Apa susahnya? Saya merasa kita akan beda hidupnya dalam sehari-hari. Saudara, makan dan minum itu sekelas dengan perjamuan kudus. Kita enggak nunggu sampai hari Minggu waktu diadakan perjamuan kudus. Sesimpel makan dan minum, Bapak-Ibu. Saudara, diberkati? Ini contoh saja. Contoh saja. Oke, saya akan lanjutkan. Oke? Saya mau kasih satu pertanyaan. Karena di AGF, saya selalu bicara begini, di gereja kita, enggak ada yang namanya jemaat biasa-biasa. Karena antara jemaat dan leader, bahkan pastor, enggak ada bedanya. Ya kan? Ada pastor yang mau jadi jemaat. Ada jemaat yang mau jadi pastor. Ada jemaat yang enggak tahu dia jemaat. Kayak tadi ya cerita tadi. Enggak mau ministri, karena enggak tahu ministri itu apa. Oke, kalau gitu saya mau tanya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda ketemu orang sakit? Misalnya hari Selasa, dua hari lagi dari sekarang, saudara ketemu orang sakit nih. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara pikirkan? Saudara terpikir, wah dia butuh Yesus. Bagus sekali ya. Mulia sekali pikirannya. Memikirkan perkara yang di atas ya. Oke, bagus. Bagus. Pikiran itu muncul bagus. Tapi selanjutnya apa yang Anda pikirkan lagi? Saya mau kontak Paso Fedri lah. Supaya kita besuk, kita doain. Apakah seperti itu? Atau sesimpel saudara langsung aja tumpang tangan gitu loh, doa aja. Atau saudara justru atau melakukan itu pun berpikir lagi. Bagaimana ya mendoakan orang sakit ya? Biasanya cuma doa makan. Terus kalau orang sakit itu mau dikasih ayat apa dulu kayak gitu loh. Gimana ya tata caranya ya? Kembali lagi kita, apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita gak sesimpel itu melakukan sesuatu. Yang menghentikan kita adalah pengetahuan kita. Betul ya? Justru yang menghentikan kita adalah pengetahuan kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengalami perubahan pikiran sehingga kita tahu bahwasannya ini bukan tentang kita. Saat kita tahu ini bukan kita, dia termanifestasi. Tapi ketika kita sadar tentang kemampuan kita, keterbatasan kita, maka yang termanifestasi adalah diri kita. Nah, itulah lemak-lemak yang tadi. Enggak sebebas itu bergerak. Apakah itu dianggap beban atau itu dianggap sukacita? Kalau kita anggap itu adalah sebuah kesempatan, maka saudara sedang menjalani kehidupan seperti Paulus. Coba baca di kisah para rasul. Itu agak melenceng karena Roma sampai Thessalonica kan. Kayak terpatri gitu. Harus itu aja. Tapi sudah selesai, catatan sudah selesai. Saya pikir coba tes masuk ke kisah para rasul. Bikin juga catatan. Saya lihat sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mencatat itu, kita sepertinya serius membacanya. Tapi ketika kita disuruh baca doang gitu kan, lewat aja. Tapi kalau karena mau bikin catatan, jadinya bacanya serius. Nah, ternyata di kisah para rasul banyak kejadian di mana mereka itu dicari-cari kesalahannya, dan setiap keadaan bahkan di penjara, ditanya-tanya sama pengadilan, selalu jadi kesempatan untuk beritakan Injil. Selalu terbalik jadi kesempatan. Segala keadaan itu berbalik. Bagi mereka, mereka dipenuhi roh mereka melakukan bukan dari diri mereka. Saudara tahu, mereka itu, waktu terima roh kudus, prototype, itu sebenarnya Kristus sendiri. Prototype tahu ya. kalau misalkan mau launching satu produk, perusahaan itu akan produksi satu biji dulu, yang paling sulung. Jadikan prototype. Nanti kalau produknya launching secara massal, ikut yang ini. Cuman, di dunia pemasaran, biasanya prototipenya lebih jelek. Kenapa? Waktu dibuat, pemikirannya masih terbatas. Tapi, begitu di launching, baru, bagaimana kalau kita tambah ini? Bagaimana kalau kita sempurnakan lagi? Akhirnya, produknya itu lebih bagus dari prototype. Tapi bayangkan, yang menciptakan Tuhan. Beda dong? Kalau prototype yang dibuat Tuhan itu sempurna. Cuman manusia bikin jadi jelek. Waktu mau produksi massal, jadi jelek. Padahal sempurna gambarannya. Oleh sebab itu, Kristus sendiri adalah prototype-nya. Kalau mau lihat produksinya, itu adalah ketika rasur-rasur terima roh kudus. Mereka itu menjadi Kristus. Kristus termanifestasi dalam hidup dia. Sehingga mereka itu semua kelihatan seperti Kristus itu sendiri. Kristus bilang, mereka melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Mengapa? Karena Kristus pergi kepada bapak dan roh kudus turun. Dan pada saat mereka terima itu, termanifestasilah Kristus secara sempurna. Dan saya rasa, di sana seperti mereka itu tidak ada masalah. Seperti tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka sudah dapat segala yang mereka butuhkan. Kita tidak ada kekurangan. Amin? Sumber segala sesuatu berdiam dalam hidup kita, lantas apa kekurangan? Apa kekurangan kita? Kalau masih melihat kekurangan, itu artinya yang termanifestasi masih diri kita. Kalau memang kita berencana yang termanifestasi hanya Kristus itu sendiri lewat hidup kita, sesungguhnya kita tidak punya kekurangan, Bapak Ibu. Amin? Makanya saya bilang, sangat strategis ketika kita mengajarkan anak-anak kita. Karena mereka belum tahu apa-apa, mereka akan terima dan mereka pegang sampai mati. Sangat beda orang yang terima Kristus, dari orang yang belum percaya Yesus sebelumnya. Sama sekali tidak ada, bukan orang Kristen maksudnya. Terus dia dengar pesan kasih karunia, dia terima sesimpel itu, dan gampang termanifestasi. Dibanding orang Kristen yang sudah lama, dengar pesan kasih karunia, yang terjadi adalah perdebatan. Paling tidak berdebat dalam dirinya sendiri. Kalau begitu, suka-suka kita dong berdosa. Kalau begitu, jadi jahat dong kita. Kalau begitu, jadi dia kalau begitu, kalau begitu. Kadang-kadang saya pikir, kamu mau saya jawab apa sih? Kalau berdosa, tetap masuk neraka lagi. Kayaknya jangan-jangan kamu pengen ke neraka. Kayaknya cari jalan terus kan? Udah dikasih tahu masuk surga, cari-cari jalan. Masa sih kalau terima Yesus, benar-benar diampuni. Kalau begitu terima, aku bunuh orang terus mati. Masuk surga saya bilang, waduh, sesat ini. Jadi kamu mau saya jawab apa? Masuk neraka? Yaudah masuk neraka. Jangan-jangan kamu pengen ke neraka. Padahal kita sudah kasih tahu, kalau kamu terima kasih karunia, untuk apa kamu bunuh orang? Kamu butuh apa sampai harus bunuh orang? Ini ngada-ngada gitu loh. Pertanyaannya ngada-ngada. Tapi dia mau kita jawab gitu loh. Yaudah kita jawab masuk surga? Salah. Dia maunya kita jawab masuk neraka gitu loh. Jadi gak sesat gitu loh. Jadi dia pengen ke neraka kali kayaknya. Jangan-jangan saya jadi curiga. Iya kan? Terus, nah kembali lagi, kondisi tadi. Anda diperhadapkan kepada orang yang sakit. Saat itu Anda punya kesempatan manifestasi kepenuhan dia atau kepenuhan kita. Iya kan? Kalau kitanya yang muncul, kitanya yang muncul gitu ya, terpikir langsung. Oh, gereja saya GBC. Pastornya ini. Saya kontak-kontak personnya ini. Saya atur jadwal ketemu sama orang sakitnya. Besok keburu meninggal. Kontak-kontakan segala. Oke, kalau gitu kita lihat prototipe. Apa yang dilakukan Yesus? Kan gitu. Kita lihat prototipenya. Di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13, ini bicara tentang perwira kapernaum. Bisa dibuka. Matius 8 ayat 5. Ini saya hari ini buka ayat itu seperti contoh saja. Jadi saudara terimanya itu anggap saja, oh gampang ya. Orang awam juga bisa. Jadi gak usah, nanti kalau saya salah gimana? doktrinnya ternyata melenceng gimana? Nanti saya jadi sesat, gak tahu gitu loh. Gak usah khawatir. Saya yakin jemaah di GBC gak akan sesat. Kenapa? Karena Anda punya roh kudus. Amen? Tentu hati Anda juga tahu kalau itu salah. Saya yakin dan percaya. Pertanyaan-pertanyaan agamawi saya gak pernah jawab. Karena dia punya roh kudus, roh kudus akan jawab sendiri. Amen? Oke, Matius 8 ayat 5. Ini cepat saja ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaun, datanglah seorang perjuara mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Next. Tuhan hambaku lumpuh dan next. Saudara tahu ya ceritanya. Jadi kita percepat saja. Kemudian aku datang, aku akan datang menyembuhkan, kata Yesus. Next. Kemudian dia jawab, Tuhan aku tidak layak terima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja satu patah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Next. Sebab aku sendiri bawahan dan di bawahku ada prajurit. Kalau aku katakan pergi, mereka akan pergi. Kalau datang, mereka akan datang. Karena dia tahu hukum daripada kuasa. Kalau kuasa itu begitu. Next. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yesus bisa heran loh. Heran dia. Namun kata, ada juga yang bikin Yesus heran ya, lucu ya. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata, kata Yesus, kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Perwira kepernaman bukan orang Israel. Tapi dia punya iman. Dan iman sebesar ini katanya tidak pernah Yesus jumpai. Yesus yang bilang. Dan orang ini bukan orang Israel. Terus ada pengajaran mengatakan, ajaran Grace ini, mengatakan, ya dia butuh iman karena dia bukan orang Israel. Oke lah. Terima aja. Katakanlah, dia punya isu iman. Seandainya orang yang tidak punya iman, maka Yesus tidak bisa buat apa-apa. Seolah-olah begitu. Ya kan? Tanpa iman, maka hamba ini tidak bisa sembuh. Tapi karena ayatnya demikian, ya mungkin make sense ya. Yesus saja mengatakan, wah iman sebesar ini tidak pernah dijumpai. Apa yang terjadi setelah itu? Orangnya sembuh. Amen? Oke. Contoh kedua, kita lihat wanita kanaan di Matius 15 ayat 22. Hampir mirip. Wanita ini bukan juga orang Israel. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud kepada anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Berikutnya, jadi ini ibunya ya, meminta pertolongan dari Yesus untuk anaknya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang, meminta kepada Yesus ya, suruhlah ia pergi dan mengikuti kita. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi mengganggu ya, mengganggu operasionalnya Yesus. Next. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Spesifik ya. Untuk ibu ini enggak ada bagian. Next. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Berikutnya, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing. Wow, dimarahin ya. Next. Enggak lah, enggak marah sih, cuman dijelasin gitu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dia terima apa adanya gitu ya. Next. Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Oke. Dari dua kisah ini, kita lihat, iman itu bisa gerakkan Yesus punya kuasa. Sampai ada orang bikin pengajaran, kita harus aktifkan iman kita, sehingga kuasa Kristus itu baru termanifes. Ada pengajaran begitu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hari ini kita enggak bahas doktrin, cuman saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Anda, berapa persen orang sakit di tangan Yesus itu sembuh? 100 persen. Kalau iman sangat berpengaruh, berarti dia kebetulan beruntung ketemu orang semua beriman. Betul? Apa begitu? Enggak. Saya pernah baca juga kisah di mana seorang mengatakan kepada Yesus, Yesus bilang, kamu percaya enggak? Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Pernah baca? Sekilas saya masih ingat waktu saya baca-baca Alkitab itu ada ketemu satu kasus, Yesus bilang, kamu percaya? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sangat galau gitu ya. Dia percaya Yesus, tapi tolonglah aku enggak percaya. Artinya apa? Bukan isu iman sih. Isunya bukan diiman, tapi dipercaya. Apa sih bedanya? Apa itu bedanya? Karena kalau benar-benar isunya adalah iman, maka Kristus Yesus itu kebetulan beruntung. Yang ketemu sama dia itu semua orang beriman gitu loh. Nah, tapi kan ada pengajaran lagi. Grace loh, grace ya. Iman itu adalah pribadi, yaitu Yesus. Haleluya. Saya juga percaya itu. Jangan salah paham. Saya percaya itu. Oleh soal itu, makanya saya percaya itu, makanya saya mau kasih tahu. Anda tidak punya isu iman. Kalau tadi katanya terjadilah sesuai imanmu, makanya saya bilang terjadilah sesuai Yesusmu. Amen? Pertanyaannya, Yesus bisa gagal? Enggak bisa. Nah, ini kebenaran. Tapi kok dalam hidupku masih ada masalah? Padahal Yesus enggak bisa gagal. Makanya saya bilang kebenaran yang tidak termanifest, kita bisa frustrasi. Saya sangat paham ketika saudara punya masalah, saudara stres. Makin stres, karena sudah di grace masih begitu. Kalau dulu di Taurat mungkin ya, mungkin kurang gitu loh. Tapi mungkin kurang doa, mungkin kurang ini, mungkin kurang itu gitu loh. Jadi dia enggak bisa salahin Tuhan, karena dia yang salah. Sekarang sudah grace, jadi salahnya Tuhan. Kan udah tahu, Tuhan dalam Yesus enggak pernah gagal. Kok saya coba? Enggak bisa. Makanya ada orang coba gitu kan. Harusnya enggak bisa gagal. Tapi kok masih gagal juga? Berarti ini enggak benar. Berarti formulanya salah. Dia enggak berjalan dari prototipe Kristus Yesus itu sendiri. Bagi saya, saya enggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan gereja ini ketika semua orang mengerti memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam hidupnya. Saya enggak bisa bayangkan ledakannya itu seperti apa. Anda enggak akan butuh pastor lagi. Amen. Serius. Jemaat-jemaat itu bisa mendoakan orang sakit. Waktu jemaat-jemaat biasa membaca Alkitab, dia membayangkan hidupnya itu seperti rasul-rasul. Mereka enggak seperti baca cerita silat bersimpati, berempati sama pendekarnya. Terus tutup buku, terus ini dunia nyata ya. Beda ya. Enggak. Kita baca Alkitab, tutup buku pun, ini dunia nyata. Amen. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak ada di Alkitab. Tapi saya mau kasih tahu, bagaimana sesuatu itu bisa nyata terjadi. Kalau bahasa Inggris maximize, artinya apa? Membuat menjadi maksimal, betul ya? Kalau minimize, berarti membuat jadi minimal. Kalau membuat menjadi real, apa? Realize. Realize itu bahasa Indonesia-nya apa? Saudara, dengan menyadari saja, itu bisa real. Amen? Simple ya? Menyadari saja, itu bisa real. Kalau enggak percaya, saya pakai contoh negatif. Ada yang pernah nonton film horror, yang tiba-tiba dalam pintu gelap-gelap. Padahal enggak ada yang buka loh. Tapi kalau suara pintu berderit, terus tiba-dah! gara-gara nonton itu, enggak berani ke toilet sendirian. Enggak berani tutup pintu, nyalain lampu semua. Kenapa? Realize. Yang tidak ada, jadi ada. Kenapa? Anda realize, membuat itu jadi nyata. jadi pertanyaan saya simple hari ini, apa yang Anda realize? Simple aja. Ketika Anda realize resources-mu, maka saudara akan takut. Aduh, gila. Kalau hidup kayak gini, sampai kapan ya? Apa ya masa depanku ya? Bagaimana kalau kehidupan ini berlanjut seperti ini ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Supaya aku enggak mau kehidupan kayak gini. Apa yang harus aku lakukan? Semakin di berenungkan, semakin real problemnya. Belum terjadi pun kayak sudah terjadi kemarin. Kita bayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi kemarin. Tiba-tiba besok enggak terjadi apa-apa. Anda baru rasa semuanya capek banget. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya sering begitu. Kadang-kadang kita itu terlalu khawatir untuk sesuatu yang tidak ada. Enggak ada. Itu benar-benar bisa jadi real loh. Kalau kuasa Tuhan enggak ada. Saudara adain. Ada. Saudara membayangkan, aduh ya kali ini saya punya kesempatan orang sakit saya mau doain. Saya ini kayak Paulus aja. Kayak Petrus. Udah. ini bukan tentang aku. Aku tahu Petrus juga pengecut kok. Tapi begitu ada roh kudus, dia hidup seperti prototipnya yaitu Kristus sendiri. Yaudah. Terjadi aja gitu loh. Bahkan lebih luar biasa. Mengapa ketika roh kudus turun, begitu banyak orang termasuk kita hari ini yang terima roh kudus sejak kita terima Yesus, itu kuasanya sama. Realize atau enggak? Dijadikan real atau enggak? Kalau dijadikan real, termanifestasi. Kalau yang realize-nya diri sendiri, ya termanifestasi diri sendiri. Makanya postur kita beda-beda, manifestasinya beda-beda. Kalau seandainya diri kita enggak ada, Bapak-Ibu, kita sama semua. Kita itu Kristus. Amin. Enggak ada umurnya. Enggak ada penyakitnya. Amin. Saya pribadi sangat percaya banyak penyakit yang sudah cancel oleh Tuhan. Cancel. Hilang. Enggak jadi dalam tubuh saya. Karena secara dunia, kalau kita mau obatin seseorang, kita harus tahu akar masalahnya. Itu cara dunia. Misalnya ada masalah dalam keuangan, kita cari tahu salahnya apa ini. Oleh sebab itu kita harus akarnya kita selesaikan. Masalah keuangan. Masalah rumah tangga. Ini akar masalah komunikasi nih. Oke. Ya kan? Sudah perbaiki komunikasi. Begitu perbaiki, nah dia enggak mau masalahnya. Komunikasi harus dua, pastor. Saya sudah coba, dia enggak mau coba. Jadi gimana ini? Akar masalah memang komunikasi, tapi dia enggak mau coba gitu loh. Ya salah juga gitu. Salahin pasangan. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, kita enggak cari akar masalah. Lihat Yesus. Kalau akar masalah, orang ini bukan orang Israel. Secara akar masalah, dia enggak boleh disembuhin. Karena Yesus datang bukan untuk mereka. tapi terjadi aja. Gimana ceritanya itu orang yang pendarahan jadi enggak pendarahan. Secara kedokteran gimana itu prosesnya? Enggak tahu. Maksudnya enggak perlu tahu. Ketika kita realize prosesnya, maka kita akan tanya-tanya kepada orang yang berpengalaman yang prosesnya kesembuhan gimana gitu loh. Kita akan tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya. Tapi dalam Kristus, itu enggak tahu akar masalah, tapi solusinya yang perlu. Sembuh ya, sembuh aja. Kalau kita proses, maka kita bilang apa? Itu kebetulan loh, pastor. Atau pastor doakan itu udah mau sembuh. Makanya saya pikir Lazarus mati tiga hari itu sengaja itu. Yesus kan enggak langsung pergi. Sampai tiga hari dulu baru datang. Supaya orang-orang yang pintar-pintar itu kebetulan gitu, enggak bisa. Udah bau. Udah enggak bisa. Udah enggak logis. Coba kalau senanya masih logis. Mungkin masih, saya pikir Yesus pintar banget itu. Sengaja dibiarin tiga hari, kan udah busuk. Jadi enggak ada orang yang bisa bilang kebetulan. Enggak bisa. Udah bau. Jadi dalam hidup kita enggak ada kebetulan-kebetulan. Karena kalau Kristus termanifestasi itu terjadi begitu aja. Dan itu normal. Amen. Tepuk tangan aja. Saya sangat bersyukur kalau bisa menyambahkan firman seperti ini. Makanya saya kalau untuk GBC enggak nolak deh. Jadi kesimpulannya Yesus adalah iman kita. Yesus tidak pernah gagal. Iman kita enggak pernah gagal. maka enggak ada masalah dengan iman. Ya. Yohanes 14. Ini baru intinya. Yohanes 14. Itu Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Mana? Ayo. Di bulan tujuh yang kemarin di AGF itu kita sedang bicara manifesting his fullness in parenting. The real parenting is appointing our children to know the real parent. Amen. Berarti kalau real teaching adalah appointing people to the real teacher. Selesai. Berarti gereja sedang melakukan parenting Bapak Ibu. Amen. Tapi siapa yang duluan melakukan parenting? Yesus. Enggak percaya. Lihat. Kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Amen. Manusia dengan caranya sendiri pengen datang kepada Bapak enggak bisa. Yesus datang dia enggak bilang aku tunjukkan jalan aku ceritakan kebenaran dan kamu harus hidup sesuai itu maka kamu bisa ketemu Bapak. Enggak. dia bilang dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan tidak bisa datang kepada Bapak kalau tidak lewat dia. Tapi sebenarnya dia menunjukkan kita kepada Bapak. Amen. Ternyata ketika kita mau lihat siapa diri kita kita harus lihat diri kita sebagai anak. Ketika anak kita kita punya peluang menjadi orang tua maka anak kita itu yang perlu kita ajarkan bukan cuma satu Bapak Ibu. Kenalkan dia kepada the real parent. Tadi Kogat juga ada bilang itu adalah orang tua sejatinya. Betul. 24 jam sehari enggak pernah off. Kalau bapaknya di dunia masih bisa off. Betul kan? Waktu dia di sekolah dia punya tantangan tersendiri waktu dia mulai jatuh cinta segala macam. Kita sebagai orang tua di dunia itu punya keterbatasan. Tapi orang tua yang sejati itu enggak ada keterbatasannya. Dan kadangkala ya kemarin memang kebetulan bulan lalu itu libur panjang saya kirim anak saya ke Malaysia. Ada koneksi di sana mereka bikin homeschooling sekolahnya rumayan rame sih. Saya buat dia supaya dapat experience tinggal di rumah orang ngajar di sana dua minggu. Wah itu nangis loh hari pertama. Nangis. Saya lihat istri saya dia nangis saya juga nangis di dalam. Laki-laki tidak boleh cengeng. Boleh berdarah tapi nangis enggak boleh. Aduh enggak lah bercanda ya. Nangis saya nangis. Kenapa? Pertama kali loh pisah gitu loh dua minggu gitu. dan tapi apa yang dia testify. Dia bilang dalam kondisi seperti itu ketergantungan saya pada Tuhan itu seratus persen. Saya enggak bisa bergantung sama orang tua. Oleh sebab itu saya encourage teman-teman semua. Dia ada dia ada speech di gereja sana waktu hari terakhir saya datang mau jemput dia. Dia speech di depan gereja. Jadi dia cerita dia bilang kalau kamu mau merasakan tuntunan Tuhan dalam hidupmu maka engkau harus keluar dari kamarmu lakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan dan kamu pikir kamu tidak bisa lakukan. Di sana kamu akan merasakan benar-benar Tuhan itu menuntunmu. SMP 2. Dan saya sangat bahagia kenapa? Karena terjadi proses parenting. Dia mengenal Bapak dia yang sejati. Dan untuk hal ini saya benar-benar lega bahwasannya 100% masa depannya aman. Bagi anda yang punya anak dan saudara khawatir masa depan anakmu letakkanlah khawatirmu itu. Enggak ada gunanya. Benar serius enggak ada gunanya. Yang engkau perlu lakukan adalah tunjukkan kepada dia sebenarnya Bapak dia yang sebenarnya ini-ini. Amen. Berikutnya apa kata Yesus? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku kata Yesus kamu juga mengenal Bapakku. Yesus mengatakan kalau kamu kenal aku kamu kenal Bapak. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu sudah melihat dia. Maksudnya dia. Kalau kamu mau lihat Bapak dia lihat aku sudah lihat dia. Seperti anaknya seperti Bapaknya begitu. Mau lihat Pasayudi lihat saja anaknya. Tunjukin aku anaknya aku bisa tunjukin Bapaknya siapa. Gitu kira-kira. Karena seperti itu melihat anaknya sudah melihat Bapaknya. Jadi banyak orang mengatakan Pasur Is itu anakmu itu kayak kamu. Kenapa? Bicara di depan tanpa teks. Anak saya bicara di depan tanpa teks sambil nangis-nangis. Karena dia grogi. Grogi. Tapi sebagai orang tua saya tahu dia harus lewati itu. Saya video-in saya ketawa dia nangis. Tapi setelah lewat dari sana benar-benar beda hidupnya. Benar-benar beda. Itu versi Bahasa Inggris. Di sana pakai Bahasa Inggris full. Versi Bahasa Inggris. Pulangnya saya suruh dia speak lagi Bahasa Indonesia. Dia enggak bisa menghindar. Tapi yang kedua sudah jadi alamiah. Sudah sangat alamiah Bapak Ibu. Memanifestasikan Kristus dalam hidup kita bisa sangat alamiah. Benar. Anda cuma perlu taat saja. Kan ada bilang istilah bilang iman itu enggak butuh pengertian. Iman itu butuh ketaatan. Kalau orang sakit doain. Taat saja. Kalau roh kudus suruh doain doain. Taat saja. Bagaimana kalau doain enggak sembuh? Soalnya ini kanker. Kalau hanya flu enggak apa-apa. Ada levelnya. Saya mau tanya dalam Yesus ada level enggak? enggak ada. Jadi yang bikin level siapa? Kita. Berarti yang termanifestasi kita. Jadi kalau saya sekarang sering dituduh. Karena saya tertuduh. Jangan kira saya ngomong begitu lepas ya. Saya pastor di AGF dan adik saya kandung meninggal umur 35. Jemaat di gereja kita. Condem. Gimana kamu jaga jemaat? Adikmu sendiri enggak kejaga. Apa manifestasi apa? Saya bilang bukan urusan lu. Di dalam Kristus enggak ada yang kalah. Amin? Dia meninggal. Enggak apa-apa. Menang. Gregetan enggak si iblis itu? Udah ditakut-takutin enggak takut. Ya kan? Udah di discourage malah semangat. Maunya apa? gitu loh. Mau diapain lagi nih orang. Kejadian negatif dipakai untuk nakut-nakutin. Tapi malah bangkit semangat. Bukan urusanku. Jadi kalau didoain mati enggak apa-apa. Doain aja. Karena bukan aku yang mau. Amin? Enggak usah sedikit keraguan pun itu bersarang dalam pikiran kita. Enggak usah gara-gara takut nanti ini kanker loh. Kalau aku doain nanti terus mati takutnya mereka negatif. Kenapa takut? Pertanyaannya roh kudus gerakin enggak? Kalau gerakin doain. Doain kalau mati udah selesai. Apa masalahnya? Tapi kita takut sekali. Khawatir sekali. Takut apa di jelekin? Siapa yang jelek? Yesus enggak. Yakin enggak? Kamu takut kamu yang jelek mungkin. Betul enggak? Kadang-kadang beberapa poin ketemu orang sakit. Saya enggak tergerak untuk doakan kesembuhan loh Bapak Ibu. Saya justru tergerak ngomong aja sama dia. Bahwasannya enggak perlu khawatir apapun. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya anak-anakku masih kecil. Enggak usah dipikirin. Tuhan sayang sama anak-anakmu. Tuhan jaga mereka lebih dari kamu. Seandainya hari ini kamu sehat kamu jaga mereka enggak sebagus Tuhan yang jaga. Lega hati mereka. Sembuh enggak sembuh itu bukan jadi masalah loh. Jadinya bukan masalah. Karena dia sembuh lah katakan. Bisa sakit lagi? Bisa. Orang dalam grace enggak boleh mati emang. Heran saya. Heran. Aneh kan? Justru kekhawatiran itu yang berulang-ulang. Kalau misalkan sakit jadi sembuh. Besok-besok bisa sakit lagi? Bisa. Sehat-sehat mati juga bisa. Itu bukan masalah loh. Masalahnya waktu kamu jalanin hidup ini kamu khawatir berulang kali. Ya. Nah. Oke. Balik lagi ke Yesusnya. Sekiranya kamu mengenal aku katanya pasti kamu mengenal Bapakku juga. Oke next. kata Filipus. Ini gagal paham lagi ini anak ya. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wah. Yesus enggak cukup loh. Kalau tunjukkan Bapak itu sudah cukup. Ini kan lebih matematikanya hukum perbandingannya aneh nih. Kalau kamu kalau Yesus kamu tunjukkan kepada kami Bapak itu sudah cukup. Yesus bilang sebelum dia tanya. Yesus sudah bilang sebelum dia tanya. Kalau kamu melihat aku sudah lihat dia. Tapi dia tanya gitu loh. Tunjukkan kepada Bapak kepada kami Bapak itu. Cukup bagi kami. Tunjukkan dulu sehat. Sembuh dari penyakitku itu sudah cukup. Tuhan isi dulu rekeningku. Itu sudah cukup. Mau lihat semuanya mau lihat. Manusia suka mau lihat baru puas. Kalau saya katakan Anda punya harta triliun-triliunan di surga. Anda kan amin gampang ya. Tapi kalau dia belum transfer ke rekening belum puas rasanya. Saya bilang Anda itu orang kaya saudara mungkin amin gitu loh. Tapi waktu berjalan setiap hari Senin gitu kan rekeningnya minim minimalis. Lupa dia yang hari Minggu saya orang kaya dalam Kristus lupa. Dia bertingkah seperti orang miskin. makanya identitas itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita tahu siapa diri kita itulah yang dimanifestasikan. Karena tahu saja enggak ada artinya. Stress. Makin tahu makin stress ketika itu tidak sesuai kenyataannya. Betul ya? Makanya sesuatu yang Anda dengar Anda sudah percaya Anda taati saja. Taati saja. Tuhan tunjukkanlah next. Kata Yesus kepadanya setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku ya telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Gagal paham. Tapi kalau ini bisa juga kita pakai intonasi marah misalnya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun kau tidak mengenal aku kalau kita jadikan Bapak-Bapak dia. Tapi teman-teman ini Tuhan Yesus kalau Anda punya emosi tersendiri Anda campur emosimu dalam firman Anda tidak dapat esensinya. Betul ya? Firman Tuhan justru Anda yang harus sama dengan firman bukan firman itu yang masuk ke levelmu. Kenapa? Karena itu kayak baca cerita silatnya. Ilmunya sudah ada dikeluarin nyata gitu loh. Nyata. Jadi bukan kita yang masa iya gitu loh. Enggak. Benar itu benar. Enggak ada masa iya. Memang benar. Oke next. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Saudara ingat tadi saya kasih statement ini adalah prototipe kita. Kristus adalah yang sulung diantara yang ada. Kristus adalah yang sulung dari antara semua yang ada. Kita lihat Kristus sebagai teladan dan Kristus seperti ini. Dia mengatakan aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Sekarang kita di dalam Kristus. Kristus dalam kita. Ini prototipenya. Dan kata Yesus apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Oleh sebab itu ketika saudara mengatakan firman Tuhan kejadianmu itu banyak hal-hal yang negatif. Tapi yang saudara katakan bukan dari dirimu sendiri. Oleh sebab itu saya tidak tertekan lagi dengan tuduhan-tuduhan mana katanya kamu begini. Katanya Kristus begini. Hidupmu kok masih begini. Kejadian-kejadiannya kok masih begini. Jemaatmu kok masih ada yang sakit. Jemaatmu masih ada tantangan keuangan tuh. Di mana tuh? Bukan urusan lo. Jawabannya bukan urusan lo. Karena yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Kristus pun melakukan itu. Seperti itulah Kristus. yang diam di dalam aku kata dia. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus sendiri aja bukan mengatakan aku hebat aku melakukan ini. Enggak. Dia juga mengatakan pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan yang dilakukan Bapaknya. Dialah yang melakukan pekerjaannya katanya. Oleh sebab itu 12 bulan aspek apapun kita letakkan manifesting his fullness dalam aspek itu. Mau tambah 50 aspek pun enggak apa-apa. Manifesting his fullness in taruh buat saja aspeknya apa. Kristus termanifestasi di sana saudara akan takjub sendiri. Jadi ketika aku bilang doakan orang sakit aku enggak mampu enggak usah ngomong aku udah tahu kamu enggak mampu udah tahu. Yang kita bicarakan adalah Kristus yang ada dalam dirimu. Amen. setiap kali dengar firman Tuhan di GBC. Saudara rasa saudara tidak mampu. Enggak usah katakan enggak mampu lagi. Kenapa? Udah tahu enggak mampu udah tahu itu udah clear. Sekarang justru kita ngomong Kristus yang dalam dirimu itu dimanifestasikan. Sesimpel itu kok. Tadi contohnya sudah ada perjamuan kudus ya. Kok kita jadikan perjamuan kudus jadi ribet gitu kan harus persiapan beli dulu elemennya. Ya kan import dari Singapura. elemennya lebih afdol gitu kan beda gitu. Tanpa ragi bener. Tanpa ragi. Padahal sesimpel makan dan minum. Dagingku adalah benar-benar makanan darahku adalah benar-benar minuman. Sesimpel makan dan minum membuat itu jadi peringatan akan Kristus. yang bikin ribet kita sendiri. Segala kepenuhan Allah ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena Kristus itu ada dalam dirimu. Satu Kolose 1 ayat 15 saya bacain ya. Kolose 1 ayat 15 perikopnya judulnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Amen. Ia ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Makanya saya tadi minta tepuk tangan untuk Yesus Kristus adalah kepala dari gereja ini. Amen. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi yang termanifestasi perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Saya undang semua jemaat bagi berdiri. Saudara diberkati. Hari ini saya sangat bersyukur kita boleh tutup mata kita boleh menikmati sejenak kita boleh kembali mengingatkan diri kita. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada sesuatu apapun yang perlu dikhawatirkan. Di dalam hidupmu tidak ada isu tentang iman karena terjadilah sesuai Yesusmu. Segala sesuatu itu terjadi sesuai Yesusmu. Bukan sesuai dirimu. Ini bicara tentang kepenuhan Kristus bukan kepenuhanmu. Oleh sebab itu gak usah khawatir gak usah berpusat kepada ketidakmampuanmu karena itu semua sudah selesai. Hari ini dan seterusnya saudara perlu lihat di dalam dirimu itu adalah Kristus dan Kristus inilah yang perlu dimanifestasikan. Pada saat roh kudus berbicara kepada engkau untuk melakukan segala sesuatu yang spesifik kelihatannya sederhana atau bahkan kelihatannya tidak mungkin sekalipun kelihatan tidak mungkin kalau memang roh kudus yang beri kepada anda yang dia taruh dalam hati maka saudara cuma perlu satu lakukan saja lakukanlah dan itulah caranya Kristus menemukan begitu banyak kebenaran-kebenaran yang memerdekakan engkau pada saat engkau membaca Alkitab terlepas dari segala bentuk doktrin maka Tuhan mulai berbicara dalam hidupmu dan engkau akan mendapatkan tuntunan demi tuntunan dan engkau akan melihat kehidupanmu berubah tanpa engkau sadari kehidupanmu telah berubah 180 derajat dan semakin termanifestasi prototipe yaitu Kristus sendiri itu termanifestasi dalam hidupmu engkau akan disempurnakan terus menerus setiap hari ke sehari tanpa engkau sadari engkau telah banyak berubah dan segala kemuliaan hanya untuk Kristus Yesus Bapak aku bersyukur buat hari ini aku bersyukur karena pada hari ini kami sebagai anak-anakmu di tempat ini boleh berkumpul bersama-sama kami boleh mengingatkan diri kami secara bersama-sama bahwa adalah Kristus yang sulung diantara yang ada segala sesuatu diciptakan oleh engkau Tuhan Yesus segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani di dalam Kristus terima kasih Bapak karena perbuatan anakmu Yesus Kristus kami menerima posisi kami sebagai anak kami bersyukur karena roh kudus tinggal dalam hidup kami maka tidak ada apapun yang kekurangan dalam hidup kami kami memiliki engkau kami memiliki segalanya kami serahkan ke dalam tanganmu setiap aspek kehidupan kami Tuhan kami mau melihat masa depan dari usaha pekerjaan kami kami melihat masa depan dari anak-anak kami kami melihat masa depan dari pelayanan kami kami melihat masa depan yang luar biasa di dalam Kristus kami percaya Tuhan segala yang sempurna sudah engkau sediakan bagi kami terima kasih karena kami tidak harus hidup menurut dari kekuatan kami sendiri lagi Tuhan terima kasih Bapak karena engkau menerima kami sepenuhnya terima kasih karena engkau tidak memandang rupa kami engkau tidak melihat perbuatan kami tetapi engkau penuh dengan kasih karunia melihat Yesus Kristus ada dalam hidup kami engkau menerima kami apa adanya kasihmu melampaui dari akal budi kami kasihmu melampaui logika kami kasihmu yang luar biasa melampaui segala kekhawatiran kami terima kasih Tuhan kami aman sepenuhnya di dalam tangan terima kasih di dalam nama Yesus semua yang sudah diberkati sama-sama katakan selamat menikmati selamat menikmati